Terima kasih Seluruh pegawai-pegawai di Arab Saudi termasuk polisi dan tentara diberi gaji dua kali lipat dari sebelumnya Satu, yang kedua beliau langsung merustrukturisasi pemerintahan yang ada, general-general yang bejat Orang-orang kerajaan yang menjabat sementara akhlaknya, moralnya sangat jelek dan loyal kepada maksiat serta kepada barat dicopot oleh beliau Dua, yang ketiga yang dilakukannya kaum muslimin yang kami muliakan Dia mengajak seluruh jajaran pemerintahnya jaga sholat lima waktu tepat pada waktunya Dan dia memberikan contoh ketika Barack Obama datang dengan istrinya untuk mengucapkan selamat Karena dia yang menggantikan Raja Abdullah, dunia seluruhnya menyaksikan, betul tidak? Di TV, bagaimana Barack Obama dan istrinya ditinggalkan berdua, temen-emenung saja berdua Kemana Raja Salman dengan seluruh orang kerajaan pergi sholat Allah Rabbul Alamin menyeru Sementara ini adalah tawud dari barat Ditinggalkan di situ Kaum muslimin yang kami muliakan Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Raja Salman ibarat Allah Membebaskan seluruh tawanan-tawanan Khususnya para ulama-ulama yang loyal kepada dakwah sunnah Tapi tegas mengkritik pemerintah Seperti Sheikh Doktor Saman Audah Sheikh Safar Hawali Banyak masyik-masyik ulama-ulama dibebaskan dari penjara seluruhnya Para mujahidin-mujahidin yang dulunya ikut berperang dan akan pergi ke Syria Tapi di masa Abdullah kan dicekal Lalu dipenjarakan, dibebaskan seluruhnya Subhanallah Yang kelima yang dilakukan oleh Raja Salman adalah Menteri agama yang dipecat oleh Raja Abdullah Karena begitu kuat kepada Islam Dan sangat tajam mengkritik pemerintah Dipecat Lalu diangkat menteri baru sebagai menteri agama Ketika Raja Salman yang naik Menteri agama yang baru dinaikkan ini dipecat oleh Raja Salman Lalu yang lama itu dipanggil kembali Dan sekarang menjadi menteri agama kembali Masya Allah Yang keberapa lagi? Yang keenam Saat Presiden Sisi datang Yang terkenal melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi Mursi yang terpilih secara demokratis di Mesir Dan membunuh, membantai serta membakar Membunuh tujuh ribuan orang Membakar hidup-hidup jamaah kaum muslimin Atas nama ikhwanul muslimin Tiga ratusan orang jamaah pak Di alun-alun Di tempat terbuka Tidak ada dunia yang ribut Amerika sok-sok ribut sedikit Padahal dia punya makar di belakang itu Menggulingkan Mursi Setelah Mursi berpidato Kita wajib bebaskan Al-Quds Kita menuju khilafah Ini pidato Mursi Subhanallah Ini menggoncangkan Yahudi pak Sehingga Amerika dan lain-lainnya bergerak dengan serentak Termasuk yang paling gelisah itu adalah Raja Abdullah Kemudian ketika Sisi melakukan kudeta Biayanya ditanggung oleh Raja Abdullah Ketika selesai Ketika seluruh dunia masih Masih terenganga melihat kejadian di Mesir Raja Abdullah lah yang paling pertama Mengucapkan selamat kepada Sisi Jadi maaf ini Mana dia ilmu yang diajarkan di mana-mana oleh kawan-kawan kami Yang mengaku sebagai salafus soleh di Indonesia ini Tidak boleh melakukan kudeta pada pemerintahan resmi Mursi itu kan pemerintahan resmi Pemerintahan resmi terpilih secara resmi kau muslimin Ternyata di kudeta Harusnya kudeta itu kan buhut Kenapa tidak diperangi Malah ikut mengucapkan congratulations for you Lalu apa kata Saudi mengatakan dengan gagahnya Wahai Sisi jangan cemas Kalau seluruh dunia menolak kalian Maka kami menerima kalian Kalau seluruh dunia menutup pintu dari kalian Kami memberikan pintu kami kepada kalian Maka dana pertama yang mengucur adalah Satu miliar dolar pak Diumumkan seluruh TV seluruh dunia Dari Arab Saudi untuk Sisi Untuk menetap Menyatap untuk menstabilkan kembali keadaan pemerintahan Lalu mengalir setiap bulannya Dana miliaran dolar Masya Allah pak Dari Saudi Ini terjadi pada masa Abdullah Nah setelah Raja Salman naik Bantuan itu diputus sehabis-habisnya Tidak satu tetes pun mengalir dari Arab Saudi Untuk Sisi ini Ketika Sisi coba datang Mencoba menjilat Mencoba juga mengucapkan selamat Disambut dengan dingin oleh Raja Salman Tak lebih dari dua jam pak Sangat dingin sambutan Raja Salman Dan pulang kembali marah-marah Orang-orang yang pro dengan Sisi Sampai diumumkan di TV Mesir Bahwa mereka sangat benci dengan Salman segala macamnya Awas nanti bla 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 Kan gitu kan Karena presidennya tidak dihormati Gimana menghormati pembunuh kaum muslimin Orang yang melakukan kudeta Orang yang tangannya berlumuran dengan darah Dan ternyata punya loyalitas dengan Iran Namun yang ketujuh Saat Erdogan datang pak Erdogan Presiden Turki Inilah presiden Islam Yang Yang mana di tangannya Turki Menuju kepada puncak kejayaan yang sekarang ini pak Hanya 10 tahun beliau baru memimpin di Turki pak Eropa seluruhnya kalah oleh Turki Dalam hal apa saja Dalam hal pendidikan Dalam hal teknologi Apalagi dalam hal ekonomi pak Di segi militer Turki sudah mampu membuat senjata perang sendiri Pesawat tempur sendiri Turki sudah memproduksi Alat-alat bahkan di Amerika dan Eropa hari ini pak Dalam 3 alat elektronik Pasti satunya dari Turki Dan itu mesti yang terbaik Dengan harga yang mahal Di tangan Erdogan pak Erdogan lah satu-satunya yang berani mengejek Dan menghina Amerika Di depan publik Di muka internasional Dan dia bukan yang sekedar ngomong Seperti Iran ngomong pak Ketika orang tepuk tangan Untuk Isaac Rabin Untuk Simon Peres Ketika orang tepuk tangan Untuk Benyamin Yatenyaho Siapa yang berani lantang Bicara di forum internasional Ketika pertemuan seluruh dunia Dengan negara maju di dunia Erdogan naik Memalukan kalian tepuk tangan Ini manusia macam ini Tidak layak untuk kalian tepuk tangan Dia yang berlumuran darah Dengan darah kaum muslimin Yang ada di Gaza Erdogan yang mampu mengucapkan kalimat itu Erdogan hari ini menggratiskan Seluruh biaya sekolah Rumah sakit ratusan bermunculan sekarang ini Dengan fasilitas yang mewah Gratis untuk rakyatnya Subhanallah kaum muslimin Di masa Erdogan ini Jilbab kembali pada tempatnya Di masa Erdogan ini Diwajibkan belajar bahasa Arab Di seluruh sekolah Mulai dari SD sampai Perguruan tinggi Masya Allah Di masa Erdogan ini kaum muslimin Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Produk-produk untuk diimpor meningkat dengan tajam Di masa Erdogan ini Tiga tahun berturut-turut Maskapai penerbangan yang terbaik di muka bumi Tiga tahun berturut-turut Turki yang punya Subhanallah Dari nomor 111 Turki Ketika Erdogan naik Sekarang naik Sampai tingkat 16 Yang termaju dan terkuat di dunia hari ini Subhanallah Nah Erdogan datang Erdogan lah yang membukakan pintu Untuk para mujahidin Dan para bantuan sosial Yang datang seluruh dunia Untuk Syria Betul tidak? Turki lah satu-satunya negara Yang menjadikan Perbatasannya sebagai Tempat yang terbuka Untuk menerima Pengungsi dari Syria Dan jutaan sekarang diberi makan tiap hari Pak Diberi makan tiap hari Diberikan pelayanan, kesehatan dan sebagainya Dan siapapun mujahidin yang datang Dari Eropa, dari Indonesia, dari mana-mana datang Dipersilahkan masuk ke perbatasannya Hanya Turki satu-satunya Beraninya luar biasa Barat, Amerika gak berani macam-macam Kenapa Turki sudah menjadi singa Eropa hari ini Saat dia datang Saat dia datang Disambut oleh Raja Salman Dengan sangat hangat Tiga hari, tiga malam Mereka bersama dengan sangat indah Luar biasa Pak Tiga hari, tiga malam Lalu keluar keputusan bersama Bahwa semua energi Semua potensi Semua kemampuan yang ada pada Turki Yang ada pada Arab Saudi Akan dikerahkan untuk menjatuhkan pasar asad Allahu Akbar Ini Raja Salman lho Pak Maka seluruh pejuang-pejuang yang ada di Syria Selain ISIS Akan ditopang sepenuhnya Subhanallah Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami Di facebook.com Slash amanah insan madani Atau bisa tonton kami Di youtube.com Slash sahabat yamima Dan follow Twitter kami Di twitter.com Slash at sahabat underscore yamima Sahabat yamima peduli dan memahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!